Intro Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya Dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys Oke Hai 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 Fahri Hamzah usul negara bisa punah jadi tema depan capres Hahaha Sumber dari cnnindonesia.com Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyelir masyarakat Ketak pihak-pihak yang merespon negatif pidato calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto yang menyambut Indonesia bisa punah jika dirinya tak terpilih sebagai presiden Menurut Fahri masyarakat yang menyir-nyir terhadap pernyataan Prabowo itu adalah mereka yang tak bisa berpikir Sebab kata Fahri pernyataan Prabowo itu ada kaitannya dengan ketimpangan ekonomi Hal itu disampaikan politikus PKS itu lewat akun twitternya Fahri Hamzah Salah 18 Desember 2018 Fahri mendilai tema pidato Prabowo ini akan menjadi hal yang seru untuk dijadikan perdebatan Bahkan politikus PKS juga menginginkan tema pidato Prabowo tersebut menjadi salah satu topik dalam debat capres-cawa pres Ingin memancing perdebatan ilmiah tentang tema pidato capres Prabowo soal negara bisa punah Tapi siapa bisa menanggapinya secara ilmiah ya Karena tema ini seharusnya judul besar dalam debat capres Pilpres 2019 akan seru kalau ini jadi perdebatan kata Fahri Hamzah Sebelumnya Prabowo dalam pidato di ajara konferensi Nasional Partai Gerindra Yang dikelar di Sentrol Senin 17 Desember Menyatakan dirinya harus keluar dari berbagai sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 Jika tidak maka negara Indonesia bisa punah Kita tidak bisa kalah Kita tidak bisa boleh kalah Kalau kita kalah negara ini bisa punah Kata Prabowo Sember dari cnnindonesia.com Dan bagaimana komentar Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!